Kalian mungkin yang baru bergabung pasti bertanya-tanya dari tadi kenapa ini suasana bising sekali. Ya memang karena lokasi tempat saya duduk di sini, di depan kamera ini memang di pinggiran jalan cukup besar. Terutama ini kisaran 9 jam 6 sore saya mengambil videonya. Banyak sekali orang-orang yang berlalu-lalang dan sebagian besar dari mereka adalah para pekerja yang baru pulang dari tempat kerjanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! apa yang kamu lakukan? $35 5 dolar give me 4 dolar 4 dolar? yes ma'am here? 8 dolar 8 dolar yes, thank you come for the soup propina mama ok, thank you thank you thank you thank you thank you thank you hello what's up guys kembali dengan Haji Kanavan disini jadi pada siang hari ini ini bukan siang ini udah sore ya udah jam 5.30 sore sebenarnya saya bersempat untuk makan jadi kebetulan saya lagi jalan-jalan di sekeliling pinggiran kota ya pinggiran kota di daerah luciana dan saya menjumpai salah satu semacam warung warung kecil warung mexico yang menjual beberapa makanan khas mexico jadi seperti yang kalian lihat disini ini ini namanya taku taku itu semacam seasoning apa ya jadi semacam beef yang dikasih seasoning kemudian dikasih bumbu-bumbu dan sebagainya dan dimakan bersama tortilla baik sebelum saya lanjutkan pertama saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua para sahabat Haji Kanavan yang sudah stay tune dan selalu memberikan dukungan pada channel youtube ini dan tak lupa selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan saya perkenalkan saya Haji Kanavan saya orang Indonesia yang saya sedang tinggal di Amerika sebelum saya lanjutkan topik pembahasan pada sore hari ini dari saya pribadi saya menyampaikan rasa duka yang menalam dan belak sungkawa untuk teman-teman dan saudara kita yang ada di Palu di Sulawesi yang saat ini sedang mengalami bencana saya doakan semoga para kurban atau para teman-teman para saudara yang menjadi kurban selalu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan bagi yang terluka saya doakan semoga sekarang mendapatkan kesembuhan dan bagi seluruh sanat keluarga dan saudara yang ditinggalkan semoga selalu mendapatkan kekuatan lahir batin dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup ini semoga Allah SWT akan segera mengangkat bencana dan cobaan yang sedang menempa mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sambil cerita sambil berbagi informasi seperti biasa saya sambil makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Selama ini hanya mengenal dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kalian yang tinggal di Amerika akan mengalami empat musim. Yaitu musim kemarau, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa tidak semua wilayah Amerika mengalami empat musim. Seperti yang barusan saya sebutkan tadi. Itu hanya sebagian besar. Mereka-mereka yang tinggal di wilayah East Coast, seperti di daerah Boston, New York, Philadelphia, Massachusetts, atau misalnya mereka yang tinggal di wilayah utara Amerika yang berbatasan langsung dengan Kanada, seperti Chicago, seperti North Dakota, atau Wisconsin, kemudian Seattle. Mereka juga mengalami empat musim. Tapi bagi mereka yang tinggal di wilayah selatan Amerika, misalnya mereka yang tinggal di wilayah provinsi Texas, Louisiana, Florida, kemudian sebagian California, mereka sebenarnya juga hanya mengalami dua musim, yaitu intinya musim kemarau dan musim penghujan. Kalian mungkin yang baru bergabung pasti bertanya-tanya. Dari tadi, kenapa ini suasana bising sekali? Ya memang karena lokasi tempat saya duduk di sini, di depan kamera ini memang di pinggiran jalan cukup besar. Terutama ini kisaran 9 jam 6 sore, saya mengambil videonya. Banyak sekali orang-orang yang berlalu-lalang dan sebagian besar dari mereka adalah para pekerja yang baru pulang dari tempat kerjanya. Jadi bisa dimaklumin jam-jam segini memang sangat sibuk di wilayah setiap sini. Hal kedua yang sedikit membedakan adalah masalah ras, masalah etnik. Sebenarnya masalah etnik ini hampir sama ya di setiap negara. Itu sebagian besar mempunyai berbagai macam etnik. Tapi kita membedakan etnik atau ras itu kelihatan lebih gentara kalau di Amerika. Misalnya ada mereka yang berkulit putih, rara-rara buli, kemudian orang yang berkulit hitam, kemudian orang-orang yang masih keturunan Asia seperti China, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan sebagainya. Kemudian mereka yang keturunan Hispanik atau mereka-mereka yang dari Amerika Selatan atau Amerika Tengah. Kondisi sosial masyarakat Amerika yang multi-ethnis tadi tentu saja akan berdampak pada sisi kehidupan yang lain. Yang mana di Amerika kalian akan mendapatkan berbagai macam bahasa. Jadi kalian tidak bisa berpikir bahwa selama ini kalau di Amerika itu hanya mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Sama seperti halnya di beberapa tempat atau di beberapa negara yang lain, bahwa di Amerika pun juga mempunyai berbagai jenis bahasa. Memang bahasa utama yang tetap bahasa Inggris, tapi ada juga beberapa major bahasa yang lain. Seperti bahasa Chinese, bahasa Spanish, kemudian bahasa dari suku-suku putih hitam yang dari Afrika, kemudian bahasa Tagalog juga berkembang, bahasa Vietnam, kemudian bahasa dari beberapa negara Eropa, dan seperti yang kalian sedang tonton sekarang ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian setelah bahasa, apa lagi yang kita temukan jika kalian tinggal di Amerika? Tentu saja masalah makanannya. Jadi di Amerika itu juga terdapat berbagai jenis makanan. Jadi tidak hanya makanan-makanan khas Amerika yang selama ini kalian kenal di televisi atau di movie movie, seperti roti, seperti daging, seperti barbeque, ikan, atau burger, dan sebagainya. Seperti contoh yang sedang saya makan ini, ini takut adalah makanan khas Meksiko. Selain ini, itu saja banyak sekali berbagai jenis masakan atau makanan yang ada di seluruh wilayah Amerika. Ada Chinese food, ada Japanese food, kemudian masakan Eropa, seperti masakan Yunani, kemudian masakan Turki, masakan Middle East, banyak sekali. Dan sebagainya ada beberapa tempat restoran Indonesia juga di Amerika. Jadi bagi kalian semua yang ingin tinggal di Amerika, kalian tidak perlu susah-susah, karena di Amerika pun juga terdapat banyak restoran atau makanan Indonesia. Setelah makanan di Amerika, kalian juga akan mencumpai multi-agama. Major itu memang agama Kristen, terutama Kristen-Protestan, ada juga agama Kristen-Katholic, Kemudian ada juga, tentu saja, ada komunitas Muslim atau agama Islam di Amerika, ada juga kepercayaan Hindu, kepercayaan Buddha. Barusan saya sampaikan bahwa majority mereka adalah Kristen-Protestan, dan saya sebut ada Kristen-Katholic. Yang membedakan adalah wilayah geografinya. Bagi mereka, orang-orang Amerika yang tinggal di kota besar, kebanyakan mereka adalah para penganut agama Kristen-Protestan. Tapi bagi mereka yang tinggal di darah atau peta-peta kecil, kebanyakan mereka para penganut agama Katolik. Kemudian mungkin next question, bagaimana masalah keamanan, ketertiban di Amerika? Saya sampaikan di sini, masalah keamanan dan ketertiban selalu menjadi prioritas utama dan utama dalam kehidupan sosial di Amerika. Dan government, pemerintah Amerika benar-benar menjaganya, benar-benar memberikan pengawasan yang super ketat untuk urusan keamanan dan ketertiban. Sekali lagi saya sampaikan bahwa security atau keamanan di Amerika itu boleh saya katakan yang salah satu yang terbaik di dunia, saya yakin. Karena bagusnya pemerintah Amerika adalah selalu mengemersatukan rakyatnya, baik masalah kesejahteraan dan juga keamanannya. Next one, masalah ramah tamah, kepedulian terhadap lingkungan, saya mengkategorikan masyarakat dan lingkungan Amerika sangat bagus. Kemudian masalah kepedulian bagaimana? Masalah kepedulian mereka sangat kebuli. Terhadap lingkungan, terhadap kebersihan, terhadap sosial masyarakatnya, terhadap bahkan terhadap binatang. Di sini ada semacam foundation atau semacam yayasan yang bergerak di bidang perlindungan terhadap binatang. Seperti kucing, anjing, dan sebagainya itu dilindungi. Jika ada beberapa binatang yang kelihatan terlantar, dan itu biasanya selalu diirusi oleh yayasan-yayasan yang peduli terhadap binatang. Ini pertanyaan masalah orang-orang miskin atau masalah kegelandangan. Jadi seperti teman-teman semua, kalian yang melihat para gelandangan di kota-kota besar, seperti di Jakarta, di bawah-bawah jembatan, di sekitar Lampu Merah, dan sebagainya, pada dasarnya sama di Amerika pun. You guys, saya jumpai banyak sekali, terutama mereka-mereka yang tinggal di kota besar. Seperti di kota-kota di San Francisco, di New York, di Los Angeles, atau di Houston, banyak sekali para gelandangan. Jadi tidak hanya mereka-mereka yang berkulit tertentu, atau jenis kulit tertentu. Gelandangan itu macam-macam. Ada yang mereka yang berkulit putih, orang bule, ada yang berkulit hitam, ada orang-orang imigran. Jadi, tapi yang perlu kita semua hati-hati bahwa gelandangan di Amerika itu belum tentu mereka miskin. Jadi banyak sekali mereka yang berpura-pura menjadi gelandangan. Jadi mereka itu sebenarnya menipu. Jadi secara visual pada siang hari, mereka berpura-pura menjadi peminta, menjadi gelandangan yang minta-minta bantuan atau minta uang. Tapi pada malam hari itu saja ini, mereka tinggal di apartemen atau hotel mungkin kelas menengah ke bawah dari hasil minta-mintanya tadi. By the way, yang saya minum ini namanya Haritos. Ini semacam minuman segar ya, minuman pengan. Jadi, this is non-alkoholic. I don't drink. Saya nggak minum. Saya tidak proko dan saya tidak minum. Ini semacam soda sebenarnya. Ini khas dari Mexico. The next thing, it could be the last one I said. Apa ya, gimana lifestylenya? Lifestylenya, banyak kehidupan bebas. Pertama anak-anak mudanya, mereka yang namanya hidup bebas itu suka menjadi budaya. Di salah satu video saya, saya sampaikan bahwa pernikahan, saya pikir bagi mereka bukan sesuatu yang sakral ya. Seperti bagi kita di Indonesia bahwa anak-anak muda itu sangat sakral. Tapi di sini juga pacaran, kemudian hidup. Tinggal serumah bertahun-tahun sampai mereka punya anak satu, anak dua, dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Mungkin setelah lima tahun atau sepuluh tahun hidup dan tinggal bersama, baru mereka berpikir untuk menikah. Tetapi sekali lagi, semuanya kembali pada kita sendiri bahwa budaya yang baik itu bisa kita adapti, bisa kita belajari, dan kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu peduli dengan budaya-budaya yang buruk. Baik kawan, sekiranya cikup-cikupin dulu. Terima kasih sudah menemani saya makan. Jadi ini, this is the last bite ya. Menemani makan saya pada suatu hari ini. Terima kasih semuanya sekali lagi. Kritik dan saran semantiasa saya lakukan dari teman-teman semua. Jika ada permintaan jenis-jenis video yang bisa saya unggah, insya Allah akan segera saya upayakan. Dan jika ada beberapa teman yang sudah request pada saya untuk mengunggah jenis-jenis video yang lain dan belum sempat saya unggah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin faktor kesibukan pekerjaan, juga mungkin karena terbentur oleh cuaca yang kadang tidak bagus di wilayah sekitar kami. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah stay tune dan menonton video kali ini. Seperti biasa, saya sampaikan selamat beraktifitas, selamat berkarya dan jangan pernah lupa untuk selalu berbagi kemanfaatan. Salam dari saya. Terima kasih telah menonton!